Pak Amin, jarang saya mendengarkan penjelasan ini dari Pak Amin Tetapi kemudian kembali lagi saya pada pertanyaan awal tadi Bahwa ada beberapa informasi yang saya dapatkan Pak Amin sebenarnya tidak terlalu seperti yang kita tahu selama ini Dalam proses reformasi itu terkhusus bagaimana Gus Dur Lensir, jatuh Bahwa ada kekuatan lain sebenarnya dibalik Memang, memang, ya betul Makanya saya tanya Pak Amin Siapakah gerangan dan bagaimana pola kerjanya? Jadi begini Jadi saya itu bersahabat dengan Gus Dur Sebenarnya bersahabat betul-betul Bahkan yang mengendos Gus Dur jadi Capres itu kan saya Di PP Muhammadiyah itu Ini cerita mundur sedikit lagi Jadi waktu menjelang sidang umum MPR yang akan saya pimpin itu Pak Amin bilang, Pak Amin pertanggung jawab saya sudah ditolak Tidak mungkin saya maju lagi Nah disini ada Pak Amin, ada Pak Akbar, ada Pak siapa lagi banyak gitu Ini kursi ini yang kosong ini Itu untuk Mas Amin, kita tunggu Nah ini kami sepakat Pak Amin besok yang dari Capres Kata Pak Habibie Kata Pak Habibie Saksinya masih hidup semua itu Ada Pak Wiranto, ada Pak Akbar dan lain-lain Kemudian kan Otak saya kan berpikir Wah, kalau Gulkar, Fraksi Abri Partai saya Waktu PAN Partai Keadilan Semua ya sudah Bisa-bisa saya 76% Saya bilang Pak Habibie Saya tidak mau Pak Ada apa? Pak Habibie saya seminggu lalu sudah disumpah Dibah Al-Quran Untuk jadi ketua MPR selama lima tahun Jadi Pak Habibie kan sudah membuat poros setengah Kita insya Allah guzir yang kita calonkan Amin Tapi ini macam-macam lah argumennya itu Nah itu ada Mas Dawam dan Mas Almarhum dan Andi Sasono Andi Sasono Saya katakan Pak Habibie saya ini kan sedikit banyak tahu sejarah Islam modern di negara kita ini Jadi berkali-kali teman-teman itu selalu di bypass oleh Mas Yumi Jadi setiap kali ada kursi kabinet Atau setiap kali ada kesempatan jadi Perdana Menteri Itu mesti ya Mas Yumi gitu Mas Yumi dan PNI waktu itu Terus akhirnya juga Pak Itam pernah jadi juga Wakil Perdana Menteri juga Jadi Pak Saya tidak apa Tidak Tidak mau gitu Kan dipaksa Sekarang gini Pak Habibie Beri waktu saya satu jam Saya tak telepon ibu saya Ini gak ada di Korani ya Ibu saya Ya ibu maaf pagi-pagi ini ibu Bapak ibu sudah Bangun sudah Ada apa malem-malem Ini ibu saya ini kan diminta jadi capres Dan kira-kira menang bu kalau dipilih di MPR Eh 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 enak aja kamu gitu Saya sudah melihat kamu di lantik jadi ketua MPR Jadi presiden itu bukan kavelingmu Bukan kavelingmu Dapat kavelingmu Kavelingmu itu ketua MPR 5 tahun ya itu Jangan begitu Nanti Allah gak rindu Nah kemudian saya datang Pak Habibie Ibu saya final Tidak ya sudah Nah kemudian Waktu itu Ketika Pak Kustur terpilih Ya saya pimpin Salawat Badar Pak Ingat tau? Salawat Belum pernah di MPR ada Salawat Badar itu Karena kegunggiran kita Dan lihat Orang Muhammadiyah itu Katanya malam itu Semua ter Alhamdulillah Kustur jadi presiden itu Jadi waktu Wah Islam itu betul-betul hebat Itu ya Makanya saya belum lama ini Bertemu Pak Hamzah has Ya Dia bilang Mas Amin Sekarang Udah lahim Mas Amin Umat Islam udah berat keadaannya Udah terpecah-pecah katanya Dulu itu memang betul Betul ya Jadi ada rasa Persatuan Bahkan saya kalau ke pondok-pondok Apa NU itu Saya mesti juga tidak lupa Tambah Saidina Karena kalau Kalau Muhammad Langsung Muhammad Itu kan Saidina Muhammad Saya memang ngapati Daung Saidul Ambiya Nah kemudian juga Saya kalau di Pondok-pondok NU itu Saya juga jurusnya Saya pakai kunet Panjang lagi kunetnya Jadi Ada Ada